Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cari sesuaikan aturan Aturan dunia apalagi akhirat Ikuti tuaturannya Ya ikuti Tayyibah setelah yang mendapatkan yang halal itu dengan cara yang benar Cari yang baik-baik Tayyib Membuat kebutuhan antum tercikupi Kalau kebutuhan fisik membuat yang menyehatkan Makanya orang Arab kalau ditanya Tayyib itu artinya baik, sehat, fisiknya kuat Bagus Nah kalau cari makan Sudah dapat antum dengan cara yang halal ikuti, jangan korupsi, aturan negara diikuti, administrasi, apa muslim aturan syariat diikuti, diikuti dapat misalnya 10 ribu, pengen beli makan cari dengan makanan, itu yang membuat fisik sehat jadi gak semua yang diinginkan, pengen dibeli itu prinsipnya dalam Quran minum, apa fungsi minum? menghilangkan haus, kalau bikin haus dia hilang, itu minuman yang bagus, gak semua minuman itu harus diminum udah tau bikin mahbuk, diminum juga apa nih? mir, enak gak? lumayan tuh lumayan katanya, kan? lumayan kelihatannya, bermanfaat gak? enggak, sudah tau gak bermanfaat gak usah dikonsumsi, itu gak sehat tinggalin, jauhi ini bukan bir, ini vodka sama aja ini bukan vodka, ini sentenya udah sama aja, buang, gak ada manfaatnya yang manfaat itu ambil ciri-ciri yang tidak berkah itu adalah kadang-kadang semua pengen di koleksi padahal belum tentu butuh mohon maaf variasi itu boleh tapi berlebihan, itu yang tidak boleh aduh, mah, minum dong apa-apa, sayang? jus jus apa? buah naga oh, yaudah buah naga yang dimana? yang di Cina oh, pengen ke Cina beli buah naga aja tut, balik bikin capek makanan, mau makan? mah, nasi goreng dong ya, tinggal di Lampung iya, pah, depan tadi, persenjangan depan ke Bonsiri Bonsiri ke Jakarta masya Allah terbang dulu ke sana perangkat dulu malam-malam mengejar ke Bonsiri sampai sana tutup nafsu itu namanya ya, nah orang beriman beda yang dicari keberkahan makanya ketika menyebutkan pencarian risiko orang beriman ini menarik kalimat halalnya dibuang tayibnya kemudian digandakan buka Quran surah kedua ayat 172 paling kiri sebelah atas ya, ayuhal ladhina amanu ya, ayuhal ladhina amanu hey, semua orang beriman pakai al ladhina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran semuanya tanpa kecuali silahkan cari rizki halalnya dibuang kalimatnya muncul tayib dijama'kan jadi tayibat tayibat bentuknya jama' menunjuk pada banyaknya keberkahan kenapa halalnya dibuang? karena orang beriman itu imannya otomatis akan membimbing dia untuk mencari yang halal jadi kalau antum merasa beriman tapi terfikir berbuat yang haram ini menunjukkan ada masalah dalam imannya bermasalah la yasrikul mu'min indama yasrik pahuwa mu'min orang beriman itu gak akan mencuri saat mencuri ada iman dalam dirinya ini menandakan iman tidak akan menorong perbuatan maksiat paham? kalau antum mencari rizki begini kepikir yang halal yang berkah gak apa-apa sedikit yang penting berkah maka Allah akan lipat-gandakan berkah-berkahnya dilipat-gandakan miltayibati kami banyakin itu manfaatnya berkah itu banyak manfaat bahkan hebatnya yang sedikit ini kadang gak pernah kepake saya punya teman dulu di Libya berangkat ke sana sama-sama orang ngawak teman kami itu di pinggir dia bawa 50 dolar pak berangkat ke sana 4 tahun gak kepake 50 dolar 4 tahun gak kepake bahkan yang berusaha berkhidmat dengan uang ini membalas jasa ibundanya saya pengen hajikan ibu saya dan berhasil ada keluarga penghafal Quran itu masya Allah luar biasa itu saya sering sampaikan kisah ini karena inspirasinya bagus ini pak istrinya penghafal Quran nyatai punya sanan suaminya demikian anaknya juga hafal Quran suaminya kerja mungkin di tempat yang menurut sebagian orang kecil lah buruh kuli hebat tuh istrinya dalam kesawah bawa suluh nyambut suami macam-macam tapi Allahu Akbar setiap datang tamu ke rumahnya itu sajian luar biasa lengkap ikannya buahnya macam-macam dan dengan bahagia yang dia katakan Alhamdulillah Allah kasih abi luar biasa setiap pulang bawa uang banyak lima ratus ribu lima ratus ribu banyak dan setiap ada buah dia dapat buah tetangga bawa buah waktu makan tetangga kirim makanan lima ratus ribu awet pak ada keberkahan di dalam gitu antem yang mau dicari apa itu kan semua titipan tinggal bagaimana digunakan yang saya sayangkan kadang-kadang kita tidak mengeluarkan petunjuk Quran dalam kehidupan harta itu titipan untuk mendapatkan surga rumusnya di Quran surah 28 ayat 77 paling kiri sebulan bawah wabtagdisi ma'atakallahu daral akhirah walatangka nasibaka minad dunya afwan di luar tema ada seorang istri yang masih bekerja di luar rumah berdosa gak ustad kalau di hati merasa enggan pas ada kajian pengen libur bantu suami nyari ma'isyah karena waktu anak santai ya pas libur kerja aja yang sebenarnya di hati kecil merasa kasihan ke suami yang terus membanting pulang nyari nafkah ya terima kasih perlu kita camkan masalah nafkah bukan masalah banting membanting tulang masalah nafkah masalah takwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga Nabi bersabda dalam hadis tirmidhi kalau kalian benar-benar bertawakal dengan tawakal yang sebenarnya maka Allah akan berikan kalian rizki sebagaimana Allah akan berikan rizki kepada siapa burung burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut lapar dan pulang di sore hari Nabi kataan burung pulangnya sore bukan jam 12 malam ada burung pulang jam 12 malam ada burung pulang jam 10 malam enggak burung pulang sore dan kenyang dan bawa rizki buat anak-anaknya keberkahan hadirin ini bukan bukan kuantitas berapa lama kita bekerja tapi kualitas iman dan takwa kita dan istiar yang maksimal dan istiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam sampai jam 2 malam lalu weekend kita pakai untuk nama-namba atau cari sambingan sehingga kita lupa ngaji kita lupa belajar kita lupa ibadah ini enggak berkah ingat burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore pulang sore makanya hadisnya pulang sore dalam kondisi tenang kenyang dan bisa kasih buat anak-anak berkah soalnya karena takwa karena istiar karena burung enggak maksiat karena burung enggak nipu orang gitu loh karena burung berzikir kepada Allah setiap binatang berzikir apa enggak kepada Allah berzikir kita lupa zikir lupa ngaji akhirnya kita diperbudak oleh dunia hadirin lalu yang berikutnya panglima perang kalau bahasa kita panglima TNI itu masih sempat belajar dengan malaikat Yibril kita presiden bukan menteri bukan panglima TNI bukan enggak sempat belajar subhanallah ini nyari apa sih dalam hidup nabi istri sembilan kita istri satu dan banyak yang jomblo enggak ngaji-ngaji jadi ini gimana sih ini ini bukan bukan nyari ini diperbudak dunia ini ada yang salah dalam hidup kita enggak bisa demikian dan semakin kita diperbudak dunia semakin sengsara makanya sebagian para ulama dulu itu cari nafkanya setiap hari hanya dua jam bisa eksis si Albani itu kan tukang jam dan beliau enggak kerja setiap hari dan kalaupun kerja paling hanya dua tiga jam selesai tutup koko baca belajar dan seterusnya keberkahan ini yang hilang maka yakinlah kita harus kembali kepada bagaimana mengatur waktu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW